Halo guys, kembali lagi di channel dari Ciceri. Kali ini aku mau sharing ke kalian tentang kualitas kamera pada iPhone XR yang sudah aku pakai selama sekitar 2 bulan. Untuk softwarenya sudah versi yang terbaru yaitu 14.7.1. Langsung aja kita bahas yang pertama, kamera belakang dari iPhone XR ini memiliki kualitas 12MP wide dengan bukaan f1.8. Dan sudah memiliki Optical Image Stabilization atau biasa disingkat OIS, sehingga gambar atau video yang dihasilkan akan lebih stabil walaupun ada gerakan pada tangan. Karena hape ini aku beli X InterJapan, jadinya nggak bisa silent cam. Suaranya seperti itu saat take photo. Kamera ini juga bisa zoom hingga 5 kali. iPhone XR ini memiliki mode portrait dengan efek bokeh, dimana memiliki 3 efek yaitu alami, studio, dan kontur. Mode portrait ini hanya bisa mendeteksi wajah, nggak bisa digunakan di benda. Jadi kalau mau foto pakai mode portrait tapi nggak ada unsur wajahnya, itu nggak bisa. Nanti muncul keterangan no person detected. Kamera ini juga sudah dilengkapi lampu flash yang bisa kita atur. Ada flash auto, on maupun off. Terdapat juga fitur panorama dengan kualitas hingga 63MP. Hal ini juga bisa menjadi pengganti kamera ultrawide jika ingin menangkap jangkauan foto yang lebih luas. Kamera ini sudah dilengkapi dengan Smart HDR atau HDR sehingga gambaran yang dihasilkan menjadi lebih baik. Kalian bisa menonaktifkan fitur Smart HDR ini di menu setting lalu pilih kamera. Tapi walaupun kamu nonaktifkan, kalian masih bisa atur secara manual dengan tap di bagian atas ada pilihannya mau pakai HDR atau nggak. Dengan mengaktifkan live foto, kita bisa merekam momen satu setengah detik sebelum dan setelah mengambil gambar. Terdapat juga efek burst foto dengan menekan tombol volume up, tapi saat dibuka nanti hasilnya tetap ada satu. Nah, tapi sebenarnya ada 17 gambar yang diambil. Kita bisa lihat dan pilih hasil foto yang lebih bagus. Selain itu, ada fitur penanda lokasi juga sehingga kalian bisa search foto berdasarkan lokasi. iPhone XR ini mampu merekam video 4K pada kecepatan 30fps, 60fps, dan 24fps. Lalu pada ukuran Full HD 1080p memiliki kecepatan 30fps dan 60fps. Sedangkan di settingannya kita bisa atur juga, minimal itu 720p dengan kecepatan hanya 30fps saja. Karena sudah memiliki penstabilan gambaran optik, jadi lumayan stabil untuk hasil videonya. Kelih kecil dan 60fps. agar suara yang dihasilkan lebih jelas terdengar walaupun tidak menggunakan mikrofon eksternal wajib banget untuk mengaktifkan record stereo sound sedangkan untuk perekaman video slow motion memiliki ukuran HD 1080p pada kecepatan 120 fps dan 240 fps selain itu ada fitur timelapse juga cuma ini aku jarang banget pake oh iya kalian udah tau belum? bisa loh ngambil foto sambil ngerekam video caranya kalian tekan lalu geser ke arah kanan nah saat ngerekam kalian bisa sambil take foto dengan tab yang sebelah kanannya itu nah sekarang kita lihat hasilnya ini adalah videonya sedangkan untuk fotonya kita bisa swipe ke kanan ya ini adalah hasil fotonya zoom digital untuk perekaman video hanya sampai 3x zoom saja sedangkan untuk yang foto kamera itu sampai 5x ini dengan posisi yang sama aku coba zoom terus aku screenshot ini dia hasilnya lanjut ke bagian kamera depannya yang memiliki ukuran 7MP dengan bukaan aperture f2.2 selain itu memiliki mode portrait dengan efek bokeh yang memiliki 6 efek cahaya yaitu alami, studio, kontur, panggung, panggung mono, dan high kimono kamera depannya juga berfungsi sebagai face ID berkat kamera true depthnya kamera depannya kamera depannya mampu merekam video 1080p pada kecepatan 30fps dan 60fps sedangkan pada kualitas 720p hanya 30fps ini hasil menggunakan kamera depan yang aku pakai adalah HD ini kecepatan 60fps nah ini ada beberapa contoh IG story baik foto maupun video ya di IG story tuh hasilnya bagus gak putus-putus dan smooth sekian dulu video kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa klik tombol subscribe like, share, and comment bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax Terima kasih.